Video Jungle Tim Voli Putri IBK Altos mencatat rekor 6 kemenangan usai mengalahkan high pass dengan skor telak 3-0 di putaran kedua Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. IBK Altos yang diperkuat Victoria dan Jack itu makin kokoh di daftar pemuncak top skor. Ini daftar top skor sementara putaran kedua Liga Voli Korea Selatan tahun 2024 sampai tahun 2025 perselasan, tanggal 26 November tahun 2024, malam. Daftar top skor ini dihimpun berdasarkan hasil pertandingan antara high pass VS IBK Altos di putaran kedua. Laga antara high pass VS IBK Altos ini berlangsung di Gimcheon Gimnasium. Pada laga tersebut, IBK Altos melanjutkan tren kemenangan kanam mereka dengan mengundukkan mengalahkan high pass dengan skor sempurna 3-0. Dalam pertandingan tersebut, Victoria mencetak 20 poin dan Lee Joah menyumbang 12 poin untuk IBK Altos, sementara Yuseo Yang menambahkan 9 poin. Sebelumnya, IBK Altos juga mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstead, mencatatkan 5 kemenangan beruntun yang belum pernah mereka raih dalam 1.051 hari. Kemenangan kali ini mengukuhkan rekor 6 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak musim tahun 2017 sampai 2018. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan ini, IBK Altos kini mengantongi 8 kemenangan dan 2 kekalahan dengan 21 poin. Sama dengan Hyundai Hillstead, 7 kemenangan dan 3 kekalahan, namun unggul dalam jumlah kemenangan sehingga naik ke posisi kedua. Sementara di daftar top skor para pemain IBK Altos semakin memanaskan persaingan. Salah satinya Victoria dan Cak yang semakin tak terkejar di puncak top skor sementara. Di mana, pemain asal Ukraina tersebut hampir menyentuh angka 300 poin lewat tambahan poin hari ini. Victoria yang menambah 20 poin menambah koleksinya menjadi 298 poin dan kokoh di peringkat pertama top skor. Di sisi lain, Nikolova pemain asing high pass yang berhasil mendapatkan poin dari lagak kontra IBK Altos ini memperbaiki posisinya di papan top skor. Nikolova berhasil melejit ke peringkat ketiga dengan koleksi 200 poin dan mengeser megawati hangestri. Diketahui pefoli asal Indonesia yang memperkuat red spaks tersebut harus bertengger di peringkat ketiga dengan 191 poin yang dibukukannya. Terima kasih telah menonton!